kali ini nih, tim kuliner Indonesia mampir ke salah satu kafe di daerah Palem namanya Cafe Coffee Woo disini menjual berbagai menu makanan dan cemilan, khusus vegetarian loh guys jadi, buat kalian yang vegetarian, kafe ini recommended banget untuk kalian mencobanya salam kuliner Indonesia oke bro, sekarang kita lagi ada di mana nih? kita lagi ada di... Coffee Woo jadi disini tuh kayak tempat semacam, tempat nonton gitu ya bro ya? untuk kayak buat orang-orang arisan, apa-apa lagi sih? orang arisan, buat meeting meeting, buat ulang tahun untuk menunya, yang kita pesen tuh menu favorit menunya kita menu spesialnya, ini dari minuman dulu ayo bro, ini susu, jus susu keju guys jadi itu apa aja tuh? isinya tuh susu di jus, tapi di luar ini dikasih kejunya jadi rasanya mantap pesen kopi susu aren ya, dia pakai gula aren itu udah gua aduk sih, tadi sih tadi sih dia warnanya kayak 3D gitu, makanya dia disebutnya apa? kopi susu 3D ya kopi 3D, jadi disini dia pakai gula aren udah gua aduk, jadi warnanya kayak gini, nah untuk ini dia ini kopi susu bro kopi susu aja ini ya? kopi susu, tapi kopinya itu spesial dari Kalimantan jadi Borneo katanya sih, susunya susunya juga susu dari Kalimantan ini belum diaduk ya, susunya masih di bawah oke, untuk makanannya gimana bro? makanannya ini singkong singkong goreng mungkin ini yang favoritnya disini ya? ya, kita pilih menu favorit terus ini pisang goreng serikaya ini bukan susu ya guys, ini serikaya serikaya, oke ini kita cobain ini sandwich alpukat sandwich apa? alpukat ya? dia kayaknya pakai taburan Milo di atasnya terus ini alpukatnya katanya sih dingin ya ini bola keju bola ubi, tapi di dalamnya itu keju bro keju gitu ya di luar ditaburin sama keju sama susu kita cobain aja langsung ya bro ya, lu mau cobain yang mana dulu? nah, gua mungkin mau cobain dulu kali ya gua penasaran sih gua sih udah sering baru-baru aja cobain aja iya, gua cobain ini ya ini alpukatnya dia kayaknya pakai taburan Milo ya, gua cobain ini alpukat, bener iya, dia pakai Milo ini untuk kuatinya gua cobain dalamnya gua lagi, isinya apa nih? iya, pakai susu dia gua cocok pakai sambal alpukat ya makan ini tekstur apa, rotinya itu udah kenyal-kenyal gitu ya kenyal-kenyal, terus ada manis susunya, ada pake peti di dalam sama alpukatnya, jadi menyatu coba, ini ubi kejunya ini teksturnya kejunya, ada susunya juga mantap gua cobain gua cobain separuh dulu untuk keju gua nggak terlalu, apa, gimana banget tapi gua coba dulu tadi, tadi, ubi ya ubi iya, gua coba ya hmm hmm amazing itu ubi enak loh ubi, ubi nya kenyal-kenyal terus, berasa wanginya digoreng ini ya ya, digoreng lagi jadi, kejunya berasa ya kejunya berasa, terus di ubi nya itu dia apa kenyal, dia ada manisnya wangi, wangi ubi nya berasa banget terus dia tambahin keju gali sama susu jadi dia pas, enak bisa coba seri kayanya bisa coba seri kayanya seri kayanya bukan susu untuk pisangnya dia juga digoreng ya guys digoreng gue cocel ini seri kayanya apa? ada kan? pisangnya digoreng garing digoreng garing udah itu dia gak terlalu tebal jadi gak bikin kita pisangnya pisangnya gak terlalu tebal terus dia gorengnya juga tebal terus untuk seri kayanya gue coba sih enak, manis beda kan pake seri kayanya? seri kayanya beda, terus ini warnanya juga gak terlalu merawat ya jadi manisnya wangi seri kayanya sih seri kayanya sih wangi banget singkongnya sih standart ya cuman ini goreng agak kuris ini singkong ya cuman cabainya yang bikin spesial gue coba cabainya ya oh untuk singkong deh teksturnya tuh cabainya agak cair ya dia gak kental, dia cair gue cobain enak terus untuk cabainya, kita coba lagi itu enak kepedoyan oh untuk cabainya dia jatuhnya lebih kasem kasem sama pedas terus ditambah singkongnya digorengnya agak asin ya jadi pas lah pas sama apa, cocolannya enak enak itu untuk harganya nih gak terlalu mahal ya harga kisaran kopi itu sekitar Rp 15.000 ini sekitar Rp 20.000-Rp 25.000 jadi ini juga tempatnya enak buat nongkrong di bawah ya nongkrong enak nongkrong buat meeting untuk orang Arisa atau apa kalau orang bawah enak lu cobain nih susu kejunya untuk susunya ya susunya ini kayaknya pakai susu biasa jadi tuh dia lebih jatuhnya tuh ke kejunya dia, dia tarutin keju di atas ini jadi pas sedot, susunya campur sama keju itu enak abis dah, abis dah enak gue cobain kopi gue 3D juga gue aduk kayaknya dia pakai gula areng tapi gula areng jatuhnya gula merah ya gula jawa gula jawa enak juga coba gue coba dia, dia jatuhnya lebih ke mungkin kebanyakan es batu disini jadi rasanya agak-agak hilang gitu ya jadi agak tawar jadi agak tawar, untung mungkin untuk tadi pas kita pesen kalau kita langsung coba mungkin jadi rasanya keras udah cair esnya mungkin dia aset terlalu banyak tapi dia berasa kayak kopi susu eh, kopi teh susu teh, susu teh salah teh susu susu teh apa teh susu? emm, membedakan teh susu kali namanya enak, ini gue cobain yang mau ya ini apa tadi? ini kopi susu kopi susu, pakai gula, oh kopi susu biasa dia nggak pakai gula, pakai susu enak, untuk kopinya dia agak pahit bro untuk kopi dia, kopi apa tadi Borneo ya? kopi Borneo Borneo Pahimantan jadi rasanya agak apa? agak lebih tajam gitu ya jadi pahitnya tuh berasa untung gue pakai susu jadi campur sama manisnya lumayan tempat ini, portrait? portrait dong, lo kasih rating dong tempat ini berapa? lo kasih 9 deh karena dari harganya murah terjakop, parkirannya juga enak dan gitu harganya murah guys kalau gitu? ya buat gue sih, untuk dari 10 9,5 lah soalnya kalau untuk makanannya sih menurut gue sih enak-enak apalagi bolanya apa tadi bola ubi? iya, bola ubi nya enak terus sama pisang nya juga enak ini guys, sudah saya makannya sekarang dan ini kenyang dulu kenyang, kenyang makan pencengkan-cengkan kayak gini ya kalian bisa bikin kenyang dulu terus harganya tidak waktif lah tapi tempat ini juga sebenarnya tempat vegetarian tempat vegetarian ya, vegetarian ya selain ada snack snack ya juga sediakan kue tiaw, misu wah terus ada bak mie makanan gerat soto, segala macam itu juga udah jadi buat kalian nih yang misalkan mau vegetarian tempat ini bener-bener recommended buat anda masuk apa, atau cobain lah rasa-rasanya juga benar apalagi ini juga apalagi bagi temen-temen yang ketinggal di daerah Cengkareng cari vegetarian di sini lah bukongan paketnya kita tinggal tulis ya di description ada jadi buat kalian yang penasaran langsung aja datang ke sini, oke iya oke guys, jangan lupa untuk video ini di like, komen, dan subscribe ya terus untuk apa share ya, jangan lupa di share lah ke temen-temen kalian yang dukung dukung channel kita buat pergi maju ke depannya, oke untuk kalian yang apa ada-ada rekomennya tempat-tempat ini ya, komen di bawah nanti kita bisa review makannya, oke salam 1,2,3 1,2,3 ngomong action gitu action 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 nanti yang dumb main akhir 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 Terima kasih.